Intro Ratusan siswa di SMA Negeri 5 Banjarmasin mengikuti kegiatan jalan santai dalam rangkaian hari jadi sekolah itu yang ke-44 tahun selasa pagi. Para siswa itu juga menggunakan kostum unik saat pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain kegiatan jalan santai, mereka juga menggelar kegiatan lain seperti flashmove dan drama musikal, serta beberapa penampilan yang menunjukkan kreativitas mereka yang dilompatkan oleh pihak sekolah. Di usia ke-44 ini, pihak sekolah memang sengaja menggelar kegiatan yang menumbuhkan kreativitas siswa mereka agar nantinya siswa juga akan lebih berprestasi dalam berbagai bidang. Sebelumnya, kegiatan hari jadi tersebut sempat pakum selama dua tahun terakhir karena pandemi COVID-19. Sesuai dengan tema peringatan pada tahun ini, bergerak kreatif, berprestasi dengan kurikulum merdeka pasca pandemi COVID-19, tentu SMA 5 akan selalu bergerak, kreatif, mengingatkan prestasi sesuai dengan visi-visi SMA 5. Sehingga kegiatan peringatan mutu ini semua kita arahkan ke sana. Ada lomba kreasi seperti membuat port profil, kemudian anak-anak pakai dengan jalan santai pada hari ini, flash pop, kemudian juga ada lomba pas gibra, dan lain-lain. Rencananya kegiatan puncak hari jadi ke-44 SMA Negeri 5 Banjarmasin akan digelar pada kamis mendatang dengan mengundang Gubernur Kalimantan Selatan yang juga alumni sekolah tersebut. Zenfale Piduta TV Banjarmasin